Di situ ternyata ketahuan bahwa saya cedera meniskus. Selamat siang, nama saya Rudolf Yanto Basna. Biasanya dipanggil Yanto Basna. Saya menang sepak bola dan sebelumnya berkarir di Thailand selama kurang lebih 4 tahun. Seperti biasa tahun kemarin terus saya memulai TC di Thailand bersama klub saya. Di saat latihan sudah hampir seminggu, saya sudah rasa tidak nyaman pada kaki saya. Sampai akhirnya kaki saya di bagian lutut itu rasa capek terus sakit. Tapi kalau saya orangnya memaksakan saya lagi masih bisa jadi saya paksa-paksa terus. Akhirnya kita lagi game internal game terus saya pas lagi main. Terus tiba-tiba saja sakit yang begitu luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan pertandingan. Atau game itu akhirnya saya minta bahwa saya harus keluar. Jadi setelah tadi sampung cerita tadi saya kembali ke Indonesia untuk periksa. Akhirnya teman-teman saya merekomendasikan untuk coba ke rumah sakit primaya. Akhirnya saya coba ke sini dan bertemu dokter Evan. Terus setelah ambil langkahnya ya awalnya saya di MRI. Terus di situ ternyata ketahuan bahwa saya cedera meniskus sama tulang rawan. Jadi ya harus kata dokter Evan harus diambil tindakan untuk operasi. Mas Yanto Basna itu salah satu atlet profesional kita ya. Cuman dia memang lebih banyak bermain di luar negeri. Cedera yang dialami oleh Yanto Basna itu terjadi pada lututnya di mana tulang rawannya sudah ada kerusakan. Kemudian ada beberapa juga kerusakan di tempat lain yang saya harus fiksasi atau saya perbaiki melalui jalan operasi. Pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti biasanya untuk muskosketal kita diawali dengan pemeriksaan X-ray, ronsen, yang ada di primaya Bekasi Timur, kemudian dilanjutkan dengan lokan pemeriksaan MRI. Nah MRI yang ada di Bekasi Timur ini cukup spesifik dan bagus terutama mendeteksi untuk adanya kerusakan pulang rawan. Karena kita bisa melihat dengan adanya MRI kartigram, itu kita bisa melihat apakah seseorang atau sendi tersebut cedera tulang rawannya atau tidak. Setelah operasi, kita sudah melakukan memikul beberapa bulan kemarin dan ya puji Tuhan sudah lancar sehingga melalui masa fisioterapi dan kontrol setiap minggu, hampir setiap minggu ke sini juga. Ya kalau dibilang, sampai sekarang sudah 90% tinggal. Dan mungkin bulan depan kalau tidak ada halangan, ya bisa turun lapangan lagi merumput lagi. Harapan saya terhadap Yanto Basna bisa kembali merumput, bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara ini, dan tetap semangat dan bisa memberikan semangat untuk orang lain yang mengalami cedera. Karena cedera itu bukan akhir dari segalanya, cedera bisa kita diskusikan, cedera bisa kita kerjakan bersama-sama, cedera merupakan part atau bagian dari suatu kesuksesan seorang atlet. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada dokter, terus jajaran staffnya, perawat, pihak rumah sakit di sini juga yang sudah membantu saya sampai sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!